Cuy, di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit lagi soal iPhone SE generasi kedua Karena kemarin gue buat video, ada yang nanya, bang iPhone SE yang kedua ini bisa gak sih? Maksudnya iPhone 8 dipakein mesin iPhone SE, jadi bodi iPhone 8 pake mesin iPhone SE generasi kedua Hmm, kalo kita liat nih ya, kalo kita liat dan kalo kita ukur-ukur Dari mulai layarnya, dari mulai ukurannya, sizenya, terus jenis LCD yang dipake Terlebih lagi, perbedaan bodinya itu cuma terliat di bagian logo Apple yang diturunin ke bawah sedikit cuy Dia posisinya sekarang udah center but, udah di bagian tengah Dan dimana kalo kita liat, kalo dari recycle parts yang ada di iPhone 8 Ya, semuanya itu bisa ada di iPhone SE generasi kedua, kalo sekilas dari luar kita liat ya Karena untuk kaca bagian belakang itu kacanya tetep masih sama Cuman penempatan Apple-nya aja yang dipindah, itu masih bisa ngegunain bahan baku yang sama dari iPhone 8 Kalo menurut gue Dan kalo kita liat sedikit, iPhone 8 dan iPhone SE dari secara spesifikasi detail dimensinya Ini gue coba bandingin ya dari website resmi mereka Lo bisa liat disini, ini gue scroll dulu bentar Nah ini disini, lo bisa liat jelas banget Gak ada perbedaan yang gimana-gimana, semuanya sama Mulai dari tinggi, lebar, berat, tebal, semuanya sama Bahkan berat pun sama cuy Beratnya itu juga sama Jadi besar kemungkinan juga bagian dalemannya itu dudukan bautnya Jadi misalnya gini, handphone itu kalo dudukan bautnya itu ada yang berbeda otomatis Peletakan bautnya berbeda, jadi jumlah bautnya pun berbeda Kalo jumlah bautnya berbeda, otomatis beratnya beda Nah dari situ udah bisa dilihat Kalo beratnya sama, kemungkinan besar ini masih pake Bener-bener recycle parts yang ada di iPhone 8 Dipindahin ke iPhone SE generasi kedua ini cuy Jadi kalo menurut gue ya, ini menurut gue aja masih apa ya Masih bayang-bayang gue aja Kayaknya sih, kayaknya ini kayaknya ya Gue garis besar banget nih, ini kayaknya iPhone 8 bisa ditara mesin iPhone SE generasi kedua Ya mungkin perbedaan yang paling mencolok dari mesin iPhone generasi kedua Dari dudukan kameranya mungkin nanti ada sedikit perbedaan Dan chipsetnya juga udah berbeda kan Kalo yang kita liat kan udah A13 kan Cuman kalo buat dari dudukan Kalo kita liat dari dimensi yang bisa kita terawang saat ini Itu semuanya sama cuy Mengingat kalo kita flashback nih Gue dulu bongkar iPhone 5S Dan gue convert pake mesin iPhone SE Itu bisa Gak ada yang gimana-gimana, gak ada yang mengganjel Semuanya bisa, hanya saja Hanya saja ada satu yang beda Itu konektor baterainya itu beda Jadi baterai iPhone SE gak bisa ditaruh di iPhone 5S Nah kalo gue kasih liat secara detail ke lo nih ya Lo bisa liat secara lebih Lebih, 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 lebih detail lagi nih Ini mulai dari Mulai dari dudukan bautnya iPhone SE generasi pertama Sama iPhone 5S Ini dudukan baut di mesinnya Yang lo lagi liat ini Ini gak ada perbedaan sama sekali men Itu bener-bener semuanya sama Semuanya bener-bener sama total Gak ada yang beda Gak ada yang ditambah-tambahin Gak ada yang dikurang-kurangin Jadi mulai dari tombol power Terus penempatan flash Penempatan buat modul kamera Penempatan buat antena wifi Penempatan buat vibrate motornya Penempatan buat vibrate switchnya Penempatan buat tombol volume button up and downnya Penempatan buat penjepit LCDnya pun Itu semua sama Gak ada yang beda Jadi besar kemungkinan pun bakal sama kayaknya Antara iPhone SE generasi kedua dengan iPhone 8 Ini masih bayang-bayang ya Bukan fix ya Besar kemungkinan sama Karena antara iPhone SE Jaman dulu dengan iPhone 5S pun Spare part luarnya itu Kayak casing LCD Itu sama cuy Dan ini gue pengen kasih liat ke lo Video dimana gue Ngebongkar Maksudnya mindain Perintilan yang ada di SE Ke iPhone 5S Coba lu liat Bersin ke lo apa aja sih Spare part yang gue punya Untuk rakyat sebuah iPhone Semua spare part ini Gue gak beli di luar negeri ya Gak ngambil dari luar Pokoknya semuanya ada di Indonesia Ini semua perintilan ini Gue beli ada di ITC Roximas Ya lu tau lah di Jakarta Barat Biang keroknya Persepatan HP Disitu ada semua Kalau lu emang bener-bener Kenal tempat itu Oke disini lu bisa liat Casing yang gue beli Non-Ori Sama sekali non-Ori Ini casing di bawah 100 ribuan Spesifik harganya Gue gak tau ini harganya berapa Dan ini sudah termasuk Perekat untuk baterainya Jadi Gue gak perlu lagi pake double-double tip Tapi gak bakal gue pake Soalnya gue pake baterai Yang udah berumur juga Buat iPhone SE Rakitan gue yang ini Lu bisa liat casingnya Hosingnya Disini gak ada bacaan SE Dan lain-lain Karena ini Casing dari 5S Kita kawinkan saja Antara casing Maksud gue Hosing 5S Dengan mesin CSI Lu bisa liat sini Ada tombol volume power Sama sim traynya Sudah termasuk Semua di housing ini Dan Perekat baterainya sendiri Salah satu yang Sering ketinggalan Perintilan kecil ini Biar tombol volume power Yang gak ngelos Itu jangan lupa Cuy dipasang Sebelum Lu pasang bener Antara volume button Dengan fleksibelnya Jangan lupa Perintilan kecil tadi Harus dipasang Untuk speaker telpon Semua dan lain-lain Di Roxy Ada jual semua Lengkap Lu tinggal cari aja Tinggal lu Obrak Beri kaya Toko Sperpat mereka Satu persatu Tapi dijamin ya Dijamin banget nih Kalau lu nyari Sperpat original Disitu susah Susah banget Susah banget Yakin 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 gue Dan lu jangan Mau ketipu Kalau dibilang Ori Ya sebenernya sih Susah banget Buat nyari Ori baru Bukan susah Gak ada Hampir gak ada Gue otak-atik Disitu Bilangnya Ori Begitu gue liat Ini gak Ori Yaudah lah Gue pasar aja Akhirnya gue beli LCD Yang KW-KW sekalian aja Daripada Ori-Ori Yang gak jelas Ini LCD gue beli Berapa ya harganya Di bawah 100 ribu juga 80 ribu Entah berapa Gue lupa Harga spesifiknya Berapa Warna hitam Tadi lu liat Housingnya warna silver LCD warna hitam Ya suka-suka gue Kan ini rakitan gue Lu bisa liat sini Ada tulisannya LCD Apple iPhone 5S Dan SE Sedikit informasi aja Buat lu dulu Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Cina itu Ngebuat spare part Untuk LCD 5S Itu dia gak Compatible untuk SE juga Karena SE Bahari itu baru-baru keluar Baru beberapa Tahun keluar Dan Belum ada spare part Khusus Maksudnya spare part Gabungan antara LCD 5S Dengan SE Jadi Kalau lu beli LCD 5S Gak bisa ditaruh Ke iPhone SE Karena tegangan LCD Berbeda Tapi kalau sekarang Udah pinter Cuy Cina Lu beli spare part KW yang rendah pun Yang seperti yang Kau pegang ini Ini bisa dipakai Untuk 5S Dan SE Beda Antara dulu Dan sekarang ya Dan setelah lu Liat video lama gue Ya Lu bisa liat kan Bahwa iPhone SE Jaman dulu itu Bener-bener total Sama kan Bawaan komponen Dasarnya itu Dengan 5S Nah Besar kemungkinan juga iPhone SE Yang kita lihat sekarang ini Yang ukurannya itu Bener-bener Gak ada beda juga Dengan iPhone 8 Jadi Kayaknya sih Buat lu yang nanya Di video gue yang kemarin Bang itu iPhone 8 Bisa gak sih Dipakein mesin iPhone SE 2020 iPhone SE Generasi kedua Kalau gue boleh jawab Kalau menurut gue ya Besar kemungkinan Iya Besar kemungkinan Ini masih Kemungkinan Bukan fix ya Karena gue Belum pernah ngeliat Orang ngebongkarnya langsung Waktu saat video ini Dibuat ya Belum pernah ngeliat Mesinnya langsung Waktu saat video ini Gue buat juga Karena gue belum sempat Kencek-kencek dan lain-lain Yang jelas Kalau kita lihat Dari Tampilan luar ya Terus dari segi Dimensinya Berat Bobot Panjang Lebar Tebal Itu semua Kalau kita lihat Sama banget Dengan iPhone 8 Jadi menurut gue Ya besar kemungkinan Bisa banget Tapi Kalau seandainya pun bisa Dan Antara iPhone 8 Dipakaian mesin iPhone SE Generasi kedua Ya Terlalu Gue ngebahas yang lain dulu deh Ini gue kasih lihat dulu Sedikit flashback juga Dimana gue ngebongkar iPhone 8 Lu bisa lihat Sini mungkin Sebagian dari lu udah nonton Tapi gue sedikit flashback lagi Ini mungkin Kalau ada bocoran Gambar mesinnya udah ada Mungkin lu bisa Cek-cek sendiri Dan lu bandingin di video gue ini Apakah sama atau enggak Karena gue belum sempat Yang jelas sih Kalau Dari perkiraan gue Mesin iPhone SE Generasi kedua sih Basic dari logiknya Kayaknya sih Bakal sama sih Menurut gue Cuman Kalau memang jenis Baterainya dan lain-lain Dan lain-lain Udah dibedain sama mereka Ya Meskipun MAH sama Bisa jadi Baterainya pun beda Apa tuh Penempatannya Dan lain-lain Bisa jadi Ya Ya gak bisa juga Mesin iPhone SE Generasi kedua Dipindahin ke iPhone 8 Dan Ya Menurut gue Secara total Mungkin ada kendala ya Ada kendala Seandainya Mesinnya pun bisa Dipindahin Mungkin Kendala kedua Yang harus lu hadapin Adalah Kameranya Mengingat Sensor kameranya Beda banget kan Antara iPhone 8 Dengan iPhone SE Generasi kedua Tapi Balik lagi Ke jaman dulu lagi Yang dimana iPhone SE Ini bisa total banget Gue pakein Dari iPhone 5S Semuanya Spare pad ya Kecuali baterai Kecuali baterai Dan Untuk soal kamera pun iPhone SE Jaman dulu Dengan iPhone 5S Itu beda juga Sensornya cuy Jadi Ya Ya Itu lagi Yang kayak tadi gue bilang Besar kemungkinan Semuanya itu Bakal bisa dipindahin Semuanya Bakal bisa dipindahin Antara iPhone SE Kedua Dengan iPhone 8 Meskipun Speknya ada Sedikit perbedaan Dari segi Chipset Dan sensor kamera Tapi ya Tapi Ini tapi loh Pertanyaan paling penting nih Buat apa Dipindahin Mesin iPhone SE Generasi kedua Ke iPhone 8 Buat apa coba Gue juga bingung sih Buat apa dipindahin Tapi Kalo buat Jangka panjang Misalnya kayak 3 tahun 4 tahun Setelah launching Menurut gue sih Ya worth it juga sih Dipindahin Kayak Misalnya Lu punya iPhone 8 Terus lu upgrade ke SE Dan iPhone 8 Lu gak lu jual Terus SE Lu kenapa-napa Kayak LCD pecah Mungkin Enak pindahinnya kan Tinggal pindahin gitu aja Cuman Kalo seandainya Lu gak punya iPhone 8 Dan lu buat apa gitu Pindahin dari mesin iPhone SE Kedua ke mesin iPhone 8 Yang ada kayaknya sih Kalo lu ngerakit gitu Kayak bakal rugi deh